Halo adik-adik semuanya, senang banget Kak Michael bisa ketemu kalian kembali dan tadi Kak Michael sudah menghancurkan tembok tahun 2021 karena kenapa adik-adik ya kita sudah masuk di tahun 2022 nah adik-adik semuanya kita bersyukur banget karena Tuhan memberkati kita menyertai kita di tahun 2021 dan sekarang kita masuk tahun 2022 kita percaya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita dari semua yang jahat adik-adik semua hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Valley of Blessing tadi kalian sudah saksikan ceritanya kan di awal nah adik-adik semua dalam bulan ini kita akan belajar tentang mengapa sih kita menyembah apa yang kita dapatkan kalau kita ini menyembah Tuhan adik-adik sudah siap? nah kita mau belajar sama-sama, oke kita masuk kepada yang pertama minggu ini nah adik-adik semuanya yang pertama minggu ini kita akan belajar adik-adik mengapa sih kita menyembah Tuhan? tentu kalau kita menyembah Tuhan karena kita cinta, kita mengasihi Tuhan karena kita pengen dekat sama Tuhan kita lakukan penyembahan, kita berterima kasih kepada Tuhan tapi apa sih yang kita terima adik-adik? yang pertama hari ini kita mau belajar saat kita menyembah Tuhan maka Tuhan akan melindungi kita menjauhkan kita dari semua yang jahat hari ini kita akan belajar Kak seperti apa sih penyembahan itu? eh kita lihat yuk drama Jono Joni sebentar wah asik nih kalau kita pergi jalan-jalan tapi aduh kok langitnya kok gelap gini ya ah tapi kan aku bawa payung aman eh Joni kamu mau pergi jalan-jalan ya ikut dong ya boleh tapi kamu bawa payung lah ini kayaknya mau hujan loh Jono nanti bisa kehujanan kita eh Joni gak usah lah pokoknya ini kan belum tentu hujan juga males aku pegang-pegang payung capek udah lah gak usah gak usah gak usah yeeeh Jono tapi kalau hujan nanti kamu kebasan loh aku gak mau bagi ini loh nanti aku jadi kena basa juga payungnya kan gak besar kecil eh biarin kalau memang hujan nanti ya sudah aku kebasan gak apa-apa kok yaudah yuk kita jalan yuk let's go nah 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 loh 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 kok hujan wah untung aku bawa payung asik ha Jono rasain loh eh Joni Joni aduh aduh Joni pinjemin payungnya basa nih aduh aku takut tuh aduh 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 ada peniak ada petir aduh Joni Joni tolong dong pinjemin payungnya gak bisa Jono cuma tinggal satu nanti aku gua basa gak mau gak mau gak mau gak mau tadi kan aku sudah bilangin bawa Joni aku basa tolong nah adik adik kalian sudah saksikan kan drama Jono Joni coba kalau si Jono mau bawa payung pasti dia akan dilindungi gak akan kena hujan tapi karena dia gak membawa payung maka hujan akhirnya kena dan dia basah adik adik semua penyembahan kita tadi seperti payung yang melindungi kita dari semua yang jahat kalau kita ini anak-anak yang suka memuji kita suka menyembah maka ada perlindungan dalam hidup kita sehingga setan gak bisa menjahatin kita setan gak bisa mengganggu kita gak bisa menyerang kita kita selalu dilindungi kenapa karena ada pujian dan penyembahan melindungi hidup kita tidak ada kecelakaan tidak ada yang jahat yang bisa mengganggu kita kenapa karena Tuhan melindungi dan menjagai kita tapi kita harus jadi anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan nah ada ceritanya kan seorang yang bernama Daniel di Daniel 6 ayat 1-28 diceritakan loh adik-adik bahwa Daniel hari itu adalah orang yang suka berdoa dia suka menyembah Tuhan dikatakan 3 kali sehari Daniel menyembah dan juga berdoa menaikan ucapan syukur menaikan pujian kepada Tuhan dan hari itu banyak orang yang gak suka adik-adik dan dia diancam kalau kamu berdoa kalau kamu menyembah maka kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik pasti sudah sering kan dengar ceritanya iya adik-adik dan apa yang terjadi betul Daniel dimasukkan dalam gua singa tapi ada yang luar biasa kan adik-adik adik-adik pasti juga sudah dengar kan ceritanya sudah tahu kan Tuhan melindungi Daniel sehingga singa-singa tidak berani menggigit Daniel kenapa adik-adik karena Daniel ini orang yang suka memuji dia suka menyembah Tuhan dia suka berdoa karena itu Tuhan melindungi dia dari semua yang jahat adik-adik tapi apa yang terjadi pada musuh-musuh Daniel yang gak suka memuji dan menyembah Tuhan apa yang terjadi waktu musuhnya dimasukkan ke dalam gua singa belum dimasukin adik-adik baru diturunin tiba-tiba singanya sudah lompat ditangkep adik-adik dan digigit dan ih serem banget adik-adik ceritanya dimakan sama singanya aduh tapi kenapa Daniel aman adik-adik kenapa singanya gak gigit Daniel kenapa adik-adik karena Daniel ini adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan dia suka berdoa dan Tuhan melindungi hidupnya dijagai jauhkan dari semua yang jahat nah siapa yang pengen seperti Daniel pasti semua mau kan dilindungi dijauhkan dari semua yang jahat tapi kita harus jadi anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan ada tuh lagunya Joel Kids kesukaanku apa memuji dan menyembah Tuhan yang kedua adik-adik Tuhan juga melindungi menjauhkan dari yang jahat dari tiga orang wah langsung adik-adik pasti tahu nih ceritanya sama ada di Daniel juga sekarang di Daniel 3 ayat 1 sampai 30 siapa kira-kira betul sekali ya Sadra Mesah dan Abednego atau Hanaya Misail dan Asarya adik-adik nah adik-adik semuanya tiga orang ini juga sama mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan mereka tunduk kepada Tuhan dan hari itu mereka di ancam adik-adik supaya apa mereka menyembah kepada patung-patung yang dibuat patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnesar hari itu tapi mereka menolak kenapa adik-adik karena mereka hanya menyembah kepada Tuhan dan itu membuat Raja Nebukadnesar marah banget dia suruh panaskan apinya jadi tujuh kali lipat bayangin dipanasin benar-benar panas dan tiga orang ini dimasukkan dalam api adik-adik tapi apa yang terjadi adik-adik pasti juga sudah dengar ceritanya dimasukkan dalam api dan apa yang terjadi mereka semua tidak terbakar adik-adik sampai Raja Nebukadnesar bengong bingung waktu dia lihat loh kok bisa ya dimasukkan dalam api kok dia bisa jalan-jalan dan waktu dia jalan-jalan dia melihat kok ada seperti empat orang yang di dalam api itu dan yang satu wajahnya seperti malaikat seperti anak dewa katanya dia kaget banget siapa ini dan dia suruh keluar kamu Sadra Mesa dan Abednego dan waktu keluar Sadra Mesa dan Abednego tidak terbakar adik-adik tidak ada sedikitpun bajunya yang terbakar atau kotor bayangin adik-adik bagaimana Tuhan melindungi Sadra Mesa dan Abednego kenapa karena mereka orang-orang yang menyembah Tuhan orang yang sukanya menyembah Tuhan adik-adik semua apakah adik-adik suka memuji dan menyembah Tuhan tahun 2022 kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan adik-adik supaya sepanjang tahun ini Tuhan melindungi menjagai kita dari semua yang jahat menjauhkan kita dari semua yang jahat mau adik-adik tapi ada orang yang ketiga juga adik-adik yang Kak Michael mau cerita dan ini mungkin jarang diceritakan satu hari kita tahu Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul karena Raja Saul iri suatu kali Daud nanti bisa menggantikan aku jadi raja karena Tuhan kok sayang sama Daud sehingga Raja Saul ini benci dan dia kejar Daud dia pengen bunuh Daud supaya Daud tidak menjadi raja menggantikan dia dia kejar-kejar pokoknya Daud ada disini dia datang dia pengen bunuh tapi selalu Daud lolos dia bisa melarikan diri dia bisa melindungi dirinya tapi hari itu Daud ada di satu gunung dan dia tidak bisa lari kemana-mana dan hari itu Saul sudah dengan pasukannya yang banyak sudah nyampe adik-adik di gunung dan dia sudah siap untuk menangkap Daud tinggal sedikit lagi Alkitab berkata sudah tinggal sedikit lagi Daud sudah dikira-kira mungkin kalau dari sini kata bayangin aja sudah tinggal dari sini sampai 10 meter 15 meter mungkin sudah dekat banget walaupun tidak terlihat Daudnya sudah dekat banget sudah mau ditangkap jangan bayangin gunungnya kayak gunung disini yang besar banget ya gunung-gunung disana kecil-kecil seperti bukit-bukit saja adik-adik jadi Daud sudah mau nangkap sudah Daudnya sudah pasti ketangkap sudah tidak mungkin lolos tapi hari itu tiba-tiba waktu Saul lagi mau tangkap dia Saul yes ini saatnya Daud sudah dekat banget sudah mau ditangkap tiba-tiba ada satu pegawainya datang prajuritnya datang Raja Saul Raja Saul kita lagi diserang oleh orang Filistin ayo pulang ayo pulang bahaya kota sedang diserang ayo pulang dan hari itu Saul pulang ke kotanya untuk berperang Daud lolos adik-adik dari yang jahat kalau hari itu Tuhan tidak tolong Daud pasti Daud sudah mati tapi Daud tolong dia dilepaskan dari yang jahat kenapa adik-adik karena Daud suka menyembah Tuhan dia suka memuji nama Tuhan sehingga Tuhan lindungi Daud jauhkan dari semua yang jahat dan hari itu Daud berkata ini adalah gunung batu keluputan diluputkan artinya dijauhkan dari yang jahat dilindungi dari yang jahat ini gunung batu keluputan aku dilindungi dijauhkan dari yang jahat aku selamat karena apa? karena Tuhan luar biasa loh adik-adik tahun 2022 ini Tuhan mau jagain kita keluargamu akan dijaga Tuhan supaya tetap baik mungkin ada yang takut berkata Kak gimana ya Kak tahun 2022 katanya ada virus baru yang lebih gampang lagi menyebarnya kami takut Kak ada yang mungkin berkata Kak aku takut Papa kehilangan kerjaan Kak aku takut kalau Papa itu pisah sama Mama seringnya berantem hari ini kita berdoa adik-adik kalian sembah Tuhan di rumahmu masing-masing Kak Michael percaya semua yang jahat tidak bisa menyentuh hidup kalian tidak bisa menyentuh keluarga kalian merusak keluarga kalian kalau kalian suka memuji menyembah Tuhan adik-adik siapa yang mau disini memuji dan menyembah Tuhan kalian mau? hari ini Kak Michael mau ajak adik-adik semua kita mau nyanyikan satu lagu yang berkata aku mau menyembah aku mau tinggikan namamu mari kita sembah Tuhan sama-sama dan Kak Michael mau berdoa buat adik-adik semua sudah siap? yuk kita sembah Tuhan sama-sama terima kasih Tuhan kami bersyukur buat hari ini mari adik-adik semua angkat tanganmu kita mau datang di hadapan Tuhan kita mau berkata kepada Tuhan kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembahmu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami bersyukur kami bersyukur ku datang ya Tuhan dalam hadiratmu yang kudus yang suci ku datang ya Tuhan dalam hadiratmu yang kudus yang suci katakan ku mau ku mau menyembah tinggikan tinggikan namamu ku sembah engkau Tuhan dengan sepenuh hati hati ku tinggikan ku tinggikan dan ku agungkan namamu ku sembah ku sembah engkau Tuhan dengan sepenuh hati ku muliakan namamu Tuhan adik-adik adik-adik sekali lagi ya kita nyanyikan lagu ini sama-sama ku datang ya Tuhan dalam hadiratmu yang kudus yang suci ku datang Tuhan dalam hadiratmu yang kudus yang suci ku mau menyembah ku mau menyembah tinggikan namamu tinggikan namamu ku sembah engkau ku sembah engkau dengan sepenuh hati ku tinggikan ku tinggikan dan ku agungkan namamu ku sembah engkau ku sembah engkau Tuhan dengan sepenuh hati terima kasih Tuhan ku muliakan namamu Tuhan katakan katakan kami mau menyembah Tuhan ku mau menyembah tinggikan namamu ku mau menyembah ku mau menyembah ku 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 kasas ku ku agungkan Tuhan terima kasih Tuhan Dan ku agungkan namamu, kami sembah kau Tuhan, ku sembah engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati, ku muliakan, ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu. Tuhan, kami muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan. Semua adik-adik berdoa sama-sama kak Michael. Tuhan Yesus, di tahun 2022 ini, aku mau Tuhan jadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah engkau dalam roh dan kebenaran. Menyembah engkau dengan cinta, dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya engkau melindungi aku, melindungi keluargaku, melindungi semua yang aku kasihi. Dilindungi Tuhan, dijauhkan dari semua yang jahat di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat firmanmu, biar firmanmu tinggal di hatiku selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, semua kita katakan amin. Wah sampai jumpa adik-adik semuanya, jangan lupa suka memuji dan menyembah Tuhan. God bless you, selamat tahun baru 2022. Dadah!